Terima kasih Ini sengaja saya video, supaya nanti bisa saya munggu di Youtube saya sebagai sebetul pewarnaan bahwa orang ini memulai sesuatu yang semakin melibatkan banyak umat dalam rangka perawatan cedas. Yang pertama, terima kasih kepada suster dan tim yang berkenan menanggapi surat yang kami kirimkan beberapa waktu yang lalu berisi permohonan untuk berkenan merauhi dan membantu parogi sapa mariam yang berhasil yang baik dalam rangka merawat cedas. Yang kedua, terima kasih kepada bidang yang pas, mobil khusus, KTP Panguruti Loyo, Buhan Toko. Itu sudah setiap kali ketemu saya, munggung saya orang ke Bandung, berdua itu juhat. Lalu, bahkan dalam dua minggu pertama saya pindah dari Semarang ke Masih ini, saya diaduk dari enam orang meninggal, beruntut, bertiap hari. Sampai-sampai, sampai dana kematian nyaris habis. Lalu, buat Doko, nge-diko ke saya, promohonyo, tolong supaya, munggung-munggung, berdua itu jika Buden Malik. Saya doa tahajud, akhirnya sampai hari ini belum ada yang meninggal lagi. Puji Tuhan, sehingga dana untuk Bela Rasa juga masih aman, sampai-sampai mau minus dan hanya habis karena beruntut yang meninggal di dunia. Seiring dengan itu, lalu rencana dari bidang ini untuk menyerangkan pelatihan perawatan jenazah. Saya, sesuai dengan yang ditulis di sini, lebih nyaman dan dalam moral katolik itu merawat jenazah. Kalau Bapak pulosok itu, tahu sekali, kita harus di pulosok, disiksa. Kalau Bapak pulosok, disiksa kemarin, sakit. Maka kita akan merawat dalam moral gereja katolik, diajarkan kepada kita, kita ini menguruti kehidupan. Dari sejak mulanya kehidupan itu, saat Bapak Ibu, suami istri yang sah, saling memberikan diri dalam cinta. Lalu ada pertemuan benih-benih kehidupan dari laki-laki dan perempuan. Saat itulah kehidupan ada, sampai Tuhan memanggil, tidak boleh digabung-gabung. Harus dihormati, dihargai, dicintai, dan dirawat dengan penuh kasih. Termasuk ketika sudah meninggal, orang yang dibuang belum tetapi dirawat. Bahkan sesudah itu, masih ada doa 3 hari, 7 hari, 4 hari, 100 hari, dan seterusnya. Sebagai tanda bahwa kita, pertama-tama menghargai kehidupan. Karena hidup dan mati kita adalah anuger dari Tuhan kita, sumber kehidupan kita. Maka pancit dengan, ketika nanti mengikuti pelatihan ini, dan pada saat nanti, tidak usah cepat-cepat, nunggu sebulan atau setahun, belum ada yang meninggal. Tapi jangan lupa, kalau lupa nanti lihat lagi Youtube saya, karena secara gratis, proses ini. Sehingga, ketika merawat jendah saya, itu spiritualitasnya adalah, aku menghargai kehidupan. Yang sudah meninggal pun, itu tidak semata-mata mati, tetapi memasuki kehidupan baru. Maka harus didandani, harus diruti, dirawat, berangkat ke rumah Bapak itu yang cantik, ganteng, tetap gagah. Bahkan, dalam spiritualitas, spiritualitas katolik, sudah meninggal pun ke safety sama Oni Kitab Suci. Nanti, kalau menyamani Kitab Suci, jangan dikepik, Kitab Suci ini dikai-kai jalan. Tapi, ditaruh di atas dada, memegang rusak ibu ada Kitab Suci di situ, ada bentuk pangan, di dada, di belur Kitab Suci-nya, kalau pas merawat jenazah itu. Meskipun waktu itu tidak pernah baca Kitab Suci, ya tidak apa-apa. Begitu mati, di sana bersama Sopo-Kertiko, dan datang masyarakat. Itu tradisi yang baik, bagian dari perawatan jenazah. Memang yang paling krusial adalah, ketika ada yang meninggal, lalu kita akan memandikan, memberikan pakaian yang baik, yang pantas. Di situ dibutuhkan kehadiran pancengang-pancengang semua. Maka tepuk tangan untuk pancengang semua. Dan, sehari kini, benar-benar untuk ikut pelatihan ini. Itu tanda pancengang sudah berhati, yang penuh cinta, melayani kehidupan yang diadugrahkan Tuhan kepada kita. Pak Tuhan, selamat mengikuti pelatihan bersama suster dan tim. Sehingga pada saatnya, ketika ada yang meninggal, entah di lingkungan, entah di wilayah. Tidak usah eksklusif, lingkungannya sangat-sangat baik. Saling membantu, itu bagus. Tidak usah melusui dua tokoh, ya buat tokoh kita kori. Beliau nanti ikut pendampingi, kan beliau sudah turun besar. Tolong beberapa orang semasa, turun besarnya, dua tokoh. Matriah-matriah baru akan kuliah sempat-sempat pada sore ini, nanti dinyatakan lulus, lalu nanti praktek. Sekali lagi prakteknya, gak usah cepat-cepat, ya. Nunggu nanti kalau Tuhan sudah memanggil seseorang di antara kita, baru praktek. Orang Tuhan sebagainya, musti-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut. Terima kasih. Berkat dalam. Berkat dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dan ekologis. Berkat dalam. Berkat dalam. Berkat dalam.